Intro Tun menghadir dan persaraan penuh kepedihan Artikel ini dipetik dari syabudin.com yang diterbitkan pada 21 Disember 2022 Minggu lalu Tun menghadir Mohamad mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi pejuang dan seterusnya bersara sepenuhnya daripada dunia politik Berbeza dengan pengumuman bersara kali pertama dulu yang penuh emosi, teriakan dan tangisan Persaraan kali ini hanya dilakukan dalam diam saja Tiada sidang media, tiada tangisan dan tiada air mata Malah pemakluman bersara itu hanya dihebahkan oleh bekas calon pejuang Iaitu Lan Lando, seorang aktivis seni yang barangkali tidak pernah pun berlakon Sebagai hero dalam drama atau film Persaraan Tun menghadir itu kemudian disahkan oleh Mukriz Mahadir Selaku presiden pejuang melalui kenyataan media Yang menyanjung jasa serta sumbangan bekas Perdana Menteri itu selama ini Bersara sepenuhnya Tun Mahadir tidak dinafikan adalah penuh dengan kesedihan dan kepedihan Walaupun cemerlang sebagai Perdana Menteri, Tun Mahadir sebaliknya bersara dengan kegagalan yang menyakitkan Kegagalan terbesar walaupun beberapa kali cuba menghalang kemarahan politik Anwar Ibrahim Termasuk memecatnya pada tahun 1998 dan sengaja memungkiri janji peralihan kuasa Selepas kemenangan PH pada 2018 Tun Mahadir akhirnya bersara diketika bekas sahabat dan musuh politiknya itu Gagah berdiri sebagai Perdana Menteri yang disanjung dunia Lebih malang lagi ketika PH yang dipimpin oleh Anwar Berjaya memenangi paling banyak kerusi pada PRU15 yang lalu Pejuang pula kalah semua kerusi yang ditandinginya Sudah tentu yang terburuk sekali Semua calon pejuang termasuk Tun Mahadir sendiri hilang wang pertaruhan mereka Dipedikan dengan semua kekalahan Walaupun melalui jalan berliku Kerusi Perdana Menteri tetap jatuh kepada Anwar Jua akhirnya Makna kata bersama kejayaan Anwar menjadi Perdana Menteri itu Sumpah maada sesuatu hukuman turut ditimpakan kepada Tun Mahadir Agaknya kalau pejuang sekadar kalah Hilang deposit pilihan raya tetapi Bukan Anwar yang jadi Perdana Menteri Kesedihan dan kepedihan Tun Mahadir tidaklah begitu Menyusuk jantung kalbunya Kini dengan bersara sepenuhnya dan tidak mungkin mampu kembali aktif lagi Sebagaimana selepas bersara pada 2003 dahulu Hari-hari mendatang Tun Mahadir pasti akan terus sepi dan sunyi Menonton berita TV pun barangkali coba dielakannya Kerana jika terpandang wajah Anwar ketika ini Bertambah lagilah lulu hatinya Dengan persaraan Tun Mahadir Pejuang kini dipimpin oleh anaknya Mukhris Yang tentunya Memerlukan keluar biasaan dirinya untuk menghidupkan kembali parti itu Diperbualkan sejak minggu lalu lagi Dan sekarang disahkan oleh Khairuddin Abu Hasan Mukhris dikatakan Telah melontarkan cadangan Agar pejuang bernaung di bawah PH Sebagai pilihan untuk memastikan parti itu terus bernyawa Bernaung di bawah PH itu adalah sama seperti apa yang parti muda Yang dipimpin Syed Sadik Syed Abdul Rahman Diberitakan Mukhris sedar jika pejuang bergerak sendirian Nasibnya tidak akan kemana-mana dan bakal hilang deposit Sekali jika bertanding dalam pilihan raya akan datang Dengan itu pilihannya sama ada menyertai Pakatan Harapan Atau Perikatan Nasional Dan dalam hal ini Mukhris dikatakan lebih condong memilih PH Karena melihat masa depan gabungan itu lebih cerah Dalam konteks politik Malaysia yang pelbagai kaum dan agama ini Difahamkan lagi Mukhris juga dikatakan sebolehnya Mahu penyertaan pejuang ke dalam PH dilakukan Sebelum PRN beberapa negeri tahun depan Dengan harapan mereka diberikan kurusi untuk bertanding sama Berikutan tidak setuju dengan cadangan Mukhris itu Selain Kairudin telah meletak jawatan dan berundur daripada pejuang Difahamkan beberapa pemimpinnya yang lain akan juga berbuat demikian Sedikit masa lagi Apakah akhirnya nasib pejuang dalam politik Malaysia dan bolehkah ia diterima oleh Pakatan Harapan Sama ada pejuang diterima untuk bekerjasama dengan PH atau tidak Kedua-dua keadaan itu adalah salah satu lagi kesedihan dan kepedihan buat Tun Mahadir Dalam menanti hari-hari kehidupannya di dunia ini berakhir Jika pejuang diterima untuk bersama PH Ia bermakna parti yang diasas dan ditubuhkan oleh Tun Mahadir sendiri Akhirnya terpaksa tunduk dan akur untuk berada bawah kawalan serta kekuasaan Anwar Kalau tidak diterima pula ini bererti pejuang akan berdepan laluan yang gelap Dan mungkin akan terkubur begitu saja Apabila pejuang terkubur dan karya politik Mukhris berakhir Inilah yang sebenarnya Paling dan paling menyedihkan Tun Mahadir Muhammad